Minggu petang suasana di pesantren Darut Tauhid, Jalan Gegir, Kalong, Kota Bandung dijaga ketat anggota TNI dan Polri. Aparat TNI dan Polri berjaga untuk mengamankan kedatangan pejabat yang akan menjenguk Aagim. Aagim menerita sakit akibat terkena virus yang menurunkan daya tahan tubuhnya. Setelah mendapatkan perawatan medis selama dua hari terakhir, kondisi kesehatan Aagim terus membaik. Namun aktivitasnya harus dibatasi agar segera pulih. Di masa-masa di mana nyarinya, kemudian sempat terjadi peningkatan tekanan darah, kemudian terjadi penurunan saturasi tubuh, itu sudah kelewati. Kondisi sekarang, tanpa oksigen pun saturasi tubuh sampai 98 sudah bagus sekali. Membaiknya kesehatan Aagim dibenarkan istrinya, Ninih Mutamaniyah atau Teh Ninih. Aagim terlalu lelah karena aktivitas yang banyak menguras tenaga. Teh Ninih meminta doa kepada masyarakat untuk kesehatan Aagim. Sudah normal, sudah baik, sudah bisa ngimamin lagi, capek aja. Sakit apa? Kecapean. Kecapean. Makasih ya doain, Assalamualaikum. Kiai Haji Abdullah Gimnastian merupakan pendiri pesantren Darutauhid, Bandung. Berdiri sejak tahun 1990, Darutauhid bergerak di bidang pendidikan, dakwah, dan sosial. Ikwan Sabah melaporkan untuk NET.